nah ini ada armada baru yaitu modlite 6 everscape modlite 6 ini versi terbarunya dari mobula 6 yang dimana nanti mempunyai fitur-fitur atau mempunyai kelebihan dibanding mobula 6 pada saat pembelian ini sudah dapat hard case nya ini terus isinya apa aja nanti kita buka dan kita review satu-satu oke teman-teman buat teman-teman yang baru berkabung di channel sekolah robot Indonesia silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar ketinggalan informasi atau tutorial kelengkapannya adalah sebagai berikut nah yang pasti ini ada dronenya mikrodronenya jadi mikrodronenya itu karena ini diklaim lebih ringan daripada mobula 6 sebelumnya jadi tentunya ada beberapa part yang diambil ya contohnya ini biasanya ada kanopinya ini kanopinya diganti dengan kayak pengikat aja kayak sabuk seperti ini terus flag kontrolernya kalau mobula 6 yang biasanya itu full segi 4 kalau ini segi 3 tapi ada lebihnya dikit jadi ada beberapa bagian PCB yang dipotong tapi ini tidak tidak mengganggu fungsi tapi asli dari moblet ini nah terus dari konektor baterai ini sama ya masih PH2 sama seperti sebelumnya terus apalagi yang membedakannya versi kamera ini juga diklaim berbeda dengan versi kamera mobula 6 terus apalagi nah oke di pembelian ini dapat juga cadangan untuk ini ya frame ya terus dapat dua buah baterai nah dua buah baterai bi-model yang 300 mAh terus ada lagi spare part spare part ini ada murbaut terus ada propeller sama obengnya terus ada pembuka propeller ini nah selain itu ada sedikit ini ya manual book sama stiker nah habis ini setelah kita lihat bagian-bagiannya kita akan coba untuk menerbangan dari moblight 6 ini apakah langsung diterbangkan atau butuh disetting ulang kita coba semuanya oke nah sebelum digunakan untuk pertama kalinya ini ini yang wajib dilakukan ya kalau mau disambungkan ke remote yang mau dipakai itu harus di binding jadi ini sebelum digunakan kita binding dulu karena ini juga belum pernah dinyalakan untuk binding ini di tengah-tengah ada tombol kecil banget lebih kecil dari tipe-tipe mikro drone yang pernah kami lihat jadi ini mungkin karena ngejar beratnya jadi dibuatnya komponennya yang ambil yang paling kecil yang mikro-mikro nah kita buat profil baru ya ini nomor 9 create model ini kita mode 9 belum kita ganti namanya terus untuk settingannya di yang paling penting itu di mixer ini ya di mixer ini kita aktifkan untuk aux 1 aux 2 dan aux 3 aux 1 ini untuk arming nya terus aux 2 ini untuk modenya mau mode angle mode horizon atau mode acro terus aux 3 ini digunakan untuk flip after crash nya jadi ini untuk flip after crash nya jadi ini yang basic yang selalu kita masukkan ke settingan remote nah yang perlu dilakukan juga waktu pertama kali menyambungkan ke mikro drone ini adalah binding nya untuk step-step binding nya itu sudah ada di tutorial ini ya buat temen-temen yang masih penasaran jadi bisa ditekan dengan button kecil ini di tengah ini atau bisa melalui beta flag konfigurator jadi tinggal klik aja FSK underscore by nanti di enter nanti akan modenya mode bending kemudian kita bending seperti pada umumnya lewat remote nya oke setelah kita setting semua dan kita coba kita nyalakan apakah sudah tersambung atau belum ini sudah tersambung jadi ada sinyal nya kita sambil pegang ya untuk awal-awal ini nah ini untuk arming nya oke berarti ini sudah nyambung repotnya sudah nyambung ke mikrodron nya nah sekarang langkah selanjutnya itu mengambungkan ke VR ya jadi biar kameranya ini bisa terlihat di VR jadi kita scan dulu ini nggak begitu kelihatannya tapi sudah ada kayak putih-putih nya jadi sudah nggak 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 kayak smooth berarti ini sudah nyambung ke VR nya jadi sekarang kita tinggal uji coba ya 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 selamat menikmati nah itu tadi bagaimana kita sedikit menjalankan dari Moplet 6 ini ya jadi pertama tadi kita unboxing terus kita review sedikit habis itu kita binding ke remote kita binding ke VR dan kita coba diterbangkan ternyata menerbangkan Moplet ini sangat ringan ya jadi harus membiasakan lagi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan mikrodron yang tipe-tipe yang lainnya oke share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya dadah